Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys kembali lagi bersama saya Nah guys di video kali ini saya akan mengganti sebuah lampu LED pada sebuah modul casan ini guys Jadi ini adalah sebuah modul charger ya Modul charger baterai lithium guys yang baterainya itu seperti ini guys nih ya baterai 18650 ya guys ya kayak gini guys dan ini itu ada sebuah modul casan ya guys ya Nah di dan modul ini dia memiliki sebuah 2 LED guys ini dia 2 LED indikator sebagai penanda untuk proses charging dan fullnya guys ya jadi ketika ngecasan maka lednya akan berwarna merah itu bakal menyala dan untuk untuk ketika charging di setopan atau baterai sudah penuh maka lednya biru akan menyala guys ya jadi disini ada dua buah LED guys ya ini dia guys warna LED nya ini dia ya yang pertama ini adalah merah dan keduanya ini adalah warna biru guys ya Nah jadi di video kali ini saya akan menggantinya ya guys ya menggantinya led tersebut guys yang tadinya warnanya warna merah ya guys ya warna merah merah dan warna biru dan sekarang kita akan menggantinya menjadi warna merah warna merah dan warna hijau guys ya dengan ukuran led yang berbeda ya guys ya kayak gini guys ini kan sangat kecil banget guys ukurannya guys ya dan yang ini sangat lumayan guys ya ini itu sekitar satu berapa ya berapa milih ini saya lupa guys ya ukurannya jadi intinya ini kita akan ganti guys ya menggunakan led yang agak besar guys oke guys yang pertama kita akan eh copot dulu ya guys led ini ya guys ya led di sini kita akan copot ya guys menggunakan solder guys ya tinggal kita eh apa ya sebutnya tinggal kita copotin aja guys ya pakai solder pakai dipanasi nanti dia akan meleleh guys akan copot ya guys nah yang itu tadinya dia warna merah guys ya ini dia nah ini yang pertama itu tadinya warna merah guys dan yang kedua itu warna biru ya guys ya dan sekarang yang pertama tetap warna merah dan yang keduanya kita ganti pakai warna biru ya guys ya apa maaf maaf menjadi warna hijau ya guys ya nah seperti ini guys ya kita akan sesuaikan ya di sini dia nah ini dia jadi ini ya yang nempel ini guys nih jalurnya ya guys nah ini dia yang itu ada tulisan in ini tuh jalur guys ya jalur listrik ya nah kesini 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 dah ini dia jadi yang ini adalah positif biasanya nih ya yang saya yang saya tunjukin ini adalah jalur positif dan yang ini ini adalah negatifnya ya ini positif dan negatif sama ya sama yang bawah juga sama ini positifnya ini negatifnya guys oke guys jadi kita akan memotong lagi saya yang pertama kita akan potong kaki yang positif biasanya positif itu yang ini ya yang panjang biasanya yang panjangnya adalah kaki positif guys jadi kita akan potong ya guys ya kakinya sesuaikan dengan yang kita inginkan guys jadi ini sesuai apa yang kita inginkan sesuai apa ya sesuai yang kita mau guys jadi posisinya kayak gini negatifnya kita tepuk seperti ini nah kayak gini ya kayak tinggal kita potong lagi gini jadi kayak gini biasanya kita potong lagi ngomongnya biasanya kayak gini lagi lebih bergantung ya sampai seperti ini guys udah kita solder ya guys ya ya jadi usahakan pin yang ini yang ini yang bagian negatif ini jangan terhubung sama resistor disini jangan sampai guys ya sekarang tinggal kita pasang yang warna hijau yang positifnya kita potong lagi guys yang positif atau yang kakinya lebih panjang ya guys ya ini dia yang lebih panjang kita potong terus lebih pendek kecil ya kita potong dulu dan ininya kita potong jaraknya sangat kecil banget ya jaraknya supaya nanti dengan penyelitiannya juga ini makin kecil makin kecuali makin apa ya dia makin bener-bener harus dihati gitu guys kita kasih timah guys ini udah nempel yang negatifnya dan kita yang posisi kita kasih timah dan negatif juga kasih timah juga saya lebih mantap oke guys udah kayaknya seperti ini jadi dia jadi dia jadi ini tuh jangan sampai terhubung ke yang ini ya ke output untuk baterai ya jadi jangan sampai terhubung nah seperti ini ini dia guys perbedaannya guys ya ini sebelumnya ya ini yang bawah publik yang belum kita ganti ini lednya dan ini setelah kita ganti seperti ini guys ya oke sekarang kita akan tes guys perbedaan nah jadi warna hijau dan lednya berkedik guys mantap guys jadi menurut kalian kalau mendingan pakai yang mana lednya itu bebas ya karena disini cuma ingin dip saja guys dan ini tidak terberpengaruh pada sebuah outputnya guys ya untuk output baterainya tidak berpengaruh guys hanya warna lednya saja yang kita ganti warna sama ukuran lednya guys oke mungkin dia ini bisa bermanfaat ya setengah kali buat kalian yang sudah menonton jangan lupa like, comment, dan subscribe guys oke guys selamat menikmati